Intro DPP LDII menggelar webinar bertajuk Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Webinar ini diinisiasi Departemen PKOSB DPP LDII Sebagai tindak lanjut munas 9 LDII sekaligus pembinaan generus yang berkontribusi untuk sepak bola Indonesia Pembinaan fisik dan mental termasuk pembinaan karakter generas penerus sejak usia dini ini merupakan salah satu ikhtiar da'wah bilhal kami atau kontribusi nyata lembaga da'wah Islam Indonesia untuk bangsa DPP LDII mengundang narasumber Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Indra Syafri yang merupakan mantan pelatih Timnas Indonesia dan Deputi Bidang Pemudaian Olahraga Raden Isnanta dan sebagai pembawa acara, influencer sekaligus pegiat sepak bola Ben Kasyafani Indra Syafri menyampaikan, sepak bola harus dibangun melalui nilai-nilai dan karakter yang baik Ia juga memberikan gambaran pemain hebat belum tentu bisa menjadi pelatih yang hebat kita juga jangan berpikir sepak bola itu hanya bicara kalah menang harus ada nilai-nilai lain yang kita berikan kepada para pemain kita sujud syukur itu bukan memasalah yang bikin memasalah baru kemarin-kemarin ini itu kita 2013-2012 sudah sujud syukur jadi dari sepak bola kita juga bisa berdakwa walaupun sujud syukur itu belum tentu di amini oleh Allah SWT karena kalau sujud syukur itu kan harus utuh, aurat tidak boleh nampak tetapi di situ terlihat simbol-simbol regidius Raden Isnanta pun memberikan tanggapan yang serupa pelatih menjadi komponen yang paling penting dalam sepak bola sebab peran pelatih sangat berpengaruh terhadap kesuksesan olahraga pelatih yang hebat bisa mengatasi kelemahan dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada para narasumber berharap LDI dapat membuat kursus pelatihan di setiap provinsi dengan adanya pelatihan yang baik generasi muda Indonesia akan mahir dalam sepak bola organisasi besar seperti LDI terima kasih telah berperan besar dalam membangun sepak bola dimulai dari akan rumput dan ini penting dijadikan contoh buat organisasi-organisasi masyarakat lain supaya juga berperan besar membangun sepak bola sementara itu Ben Kasyavani memberikan apresiasi dalam webinar itu menurutnya warga LDII perlu meningkatkan skill sepak bola di LDII juga kita fokus serius bahkan sangat serius dalam pembinaan sepak bola kita punya level kompetisi yang berjenjang dari usia paling kecil sampai dengan level profesional bahkan kita punya mimpi punya sebuah tim profesional bahkan beberapa pemain-pemain kita yang masih aktif dan juga yang sudah tidak aktif itu bisa menembus kancah nasional artinya akan menjadi sangat baik apabila kita bisa continuously untuk menurunkan pemain-pemain nasional sepak bola merupakan bagian dari program LDII dalam membangun karakter generasi muda dengan badan yang sehat LDII berkeyakinan generasi muda juga memiliki jiwa yang kuat sebagai modal membangun bangsa dan negara klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairo telah menonton Terima kasih telah menonton